Oke, selamat datang kembali di Reket Kapitalis ke-13, season ke-3. Kali ini kita akan membahas mengenai 7 reksadana saham terbaik yang ada di Mareksa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe di YouTube Reket Kapitalis. Jangan lupa juga dengerin podcast kita di Spotify dan di Kurio. Hari ini gue ditemani oleh Sigma dan Julio. Halo semuanya. Halo. Dan untuk sebagai permulaan langsung aja kita menuju ke screen-nya Sigma ya. Karena untuk penjelasan dari 7 reksadana ini akan dibawakan oleh Sigma. Silahkan Sigma. Oke. Oke, udah kelihatan? Sudah. Udah kelihatan ya? Sudah. Oke. Oke, guys. Ini gue tuh tadi langsung masuk ke, kan ada home. Di home ini kan bisa langsung ke data dan alat kan. Iya. Nah, terus baru masuk ke daftar reksadana tuh. Tampilnya halaman ini. Oke. Di sini kita bisa filter, ini kan tadi kita mau bahas reksadana saham ya. Iya. Ini data masih per kemarin ya, 15 Maret. Terus filternya di sini. Untuk reksadana saham aja ya, berarti ya? Iya. Saham aja, filter. Nah, ini kita mau cari return berapa lama nih? Coba satu tahun dulu deh. Satu tahun dulu deh yang paling terbaik. By the way, ini kita nggak di-endorse sama bareksa sama sekali ya. Jadi, kebetulan aja kita punya akun di sana. Lebih familiar aja kalian. Lebih familiar aja. Kan ada juga yang pakai e-pot. E-pot ya. Ini Newie gratis nggak? Gratis ya? Gratis. Ini masih tampilan gratis. Kalau yang ini tampilan gratis. Iya, ini masih tampilan gratis. Tapi harus ini ya, harus bikin akun. Nggak juga jadi dulu. Nggak juga kok. Berarti ini memang websitenya dia, yang free-nya. Nggak bisa bikin akun, udah bisa akses ini ya. Tapi ini sebenarnya gue masuk pakai akun. Oh, oke. Langsung aja kita bahas reksadana ya. Untuk peringkat 1-7, Manulife, saham SMC Plus. 70 persen. Ini bener 70 persen setahun. Iya. Coba kita lihat isinya ya. Lihat. Kita lihat isinya apa aja sih. Mana ya? Di. Nah, tuh ada. Nah, itu dia. Di bawah, coba. Nah, di fanfaction itu juga tuh. Oh. Oh, ini langsung. Oh, ada ya? Oh, Adaro, PNBN, PTBA, BSDE, CTRA, JSMR, Nika, Tekim. Oh, iya sih, Tekim. Tower sama Tebik. Jadi, memang nih, Tekim, terus Tebik, Tower, itu kan memang naiknya luar biasa banget ya. Mika juga sama. PNBN, gue kurang merhatiin PNBN. Adaro juga. Ya, oke banget sih sebenarnya ini. Ini 10 saham ininya dia ya? Top 10. Top 10-nya dia ya? Udah Februari sih ini. Funfaction Februari. Jadi, kalau misalnya kalian sebenarnya, wah, kita beli apa aja sih? Ya, kalian bisa sebenarnya bisa melihat portfolio yang ada di ini, ada di teksadana yang top-topnya gitu loh. Tapi, kalau ini sih, gue rasa pasti kemungkinan besar di bulan Maret atau di bulan April, kemungkinan ada, udah ada yang dilepasi kemungkinan ya. Soalnya kan udah, profitnya udah lumayan banyak banget tuh. Tapi bisa juga, tetap ada yang masih lebih ditahan. Kemungkinan sih, kalau gue lihat, yang pasti akan ditahan tuh si Adaro, PTBA sih. Soalnya kan, saham batubara kan lagi pada turun. Ya, tapi kan harga batubaranya terus naik, tapi laporan keuangan kuartal pertama 2021-nya belum keluar. Nah, itu kalau misalnya laporan keuangannya bagus, itu pasti bakal nge-bus lagi tuh si harga sahamnya. Iya, apalagi kalau dimen dari Cina udah membaik gitu kan. Iya. Nah, ini AUM-nya si Manulev saham SMC, plus ini berapa AUM-nya? AUM-nya itu sekarang 230 miliar. Oh, 230 miliar ya. Daya launchingnya di 27 Februari 2013, 5 tahunnya tuh cuma 2 persen. Oh iya, 5 tahunnya 2 persen. Since inception-nya minus 20 persen. Year to death-nya 6,04 persen. Oh, NAB 797. Iya. Iya, di buah seribu. Aduh. Ini setahun terakhir yang cuannya ya. Yang nge-bus banget sih. Tuh, buah. Ini berarti dari 400. Iya, ini tadinya parah banget berarti bro. Ini parah banget sih. Udah cuan 70 persen setahun aja tuh, masih minus 20 persen dari inception gitu kan. Wah, Nek. Aduh, kacau juga ya. Coba kita lihat reksadana yang nomor 2-nya deh, coba. Nomor 2, coba. Ini. Ya, kalau kita... Kalau kita nge-screen plok-plokan satu tahun kayak gini, memang bakal keluar yang ekstrim-ekstrim. Iya, coba deh. Si Manulife. Gimana kita milihnya aja gitu. Oh, ini Manulife yang USD ya? Ini... Iya, USD. Jadi, kalau bagi yang belum tahu reksadana itu ada yang USD juga gitu. Kalian bisa membeli reksadana dalam bentuk USD. Itu juga ada gitu. Tapi ya kemungkinan besar kan kita nggak mungkin ya beli yang USD gitu. Karena belinya berat gitu. Nah, dia kinerja satu tahunnya 61 persen. Satu tahunnya, iya. Ini stabil sih. Iya, coba deh lihat di bawahnya deh. NAB per unit itu, historicalnya. Oh, ini dulu. Oke lah ya. Oke lah ya. Sama-sama ada PNBN. Ada MCAS. Ada MCAS. Ada MCAS. Ada DMMX. Ada TCPI. Ada Digital Media Tawa Maksima. Ada Panin Live. Oke itu, Mas. TCPI. Wah, ini ajaib juga barangnya ya? Cukup-cukup ajaib. Cukup ajaib juga ini barang-barangnya. Twitter Fund. Oke, oke, oke. DMMX itu yang baru IPO bukan sih? Iya, gue nggak. Iya. DMX itu yang baru IPO. Iya kan? Iya. Luar biasa juga sih dia punya summit tuh ya. Iya, ini kayaknya minggu kemarin apa ya. Itu jadi top gainer kalau nggak salah ya. Di Manolife. Twitter Fund. Indonesia Fund. Oh, sorry. Di DMMX. Iya. Yang di Hitom Media Tawa Maksimanya. Gue aja udah lupa di perusahaan apaan ini. Gak juga sih. Digital. Iya. Yuri coba lihat yang ketiganya deh. Yang tadi kan ada Super Invest ya. Yang ketiga. Oh, tadi 200-200 emang Manolife ya. DMX itu yang ke laut itu nggak sih? Bukan nih. Hah, ke laut. Apaan ya? Cloud. Oh, ke laut. Tau udah. Ini ceritanya nih. Nah, ini inception-nya 103 persen. Ini bagus banget ya. Oh. 5 tahunnya 134 persen. Wow. 1 tahunnya 57 persen. Ini paling, dari yang tiga tadi, yang ini paling stabil sih ya. Kalau kita lihat. terus AOM-nya 500 mil. Coba di bawah. Oh, eh teman-teman atasnya. Coba lihat ke atasnya. NAV-nya ya. Pergerakan AOM-nya juga. AOM-nya gila. Ini sih dari Oktober tuh naik. Terus kan. Gila. Ini kayaknya emang karena kenaikan AOM sih. Bisa dilihat di bawahnya kan. Iya sih. Iya, kenaikan AOM ya. Ini ya. Salah satu di bus-nya ya. Iya. Oke. Tadinya biasa-biasa aja ya. Tau tuh siapa yang masuk. Bisa jadi sih. Karena mungkin ya. Mungkin kan waktu itu. Yang money market fund-nya kan kayak udah full gitu ya. Mungkin di switching. Pindahinnya switching-nya ke syariah ya. Tapi biasanya sih switching-nya syariah money market ya. Cuma gak tahu deh ke syariah equity ini ngaruh apa enggak gitu. Ini protokolionya ada adik karya. Ya itulah masih gak terhal ini lah. Masih umum. Terus hoki-hoki ya. KBLI. KBLI. Mungkin yang paling agak aja mungkin KBLI aja sih. Pegas sama LCP. KBLI dulu. Tapi emang pernah ada story-nya juga sih sih. Iya dulu emang bagus dulu. Pernah ada story-nya. Jadi ya. Gimana mak? Menurut gue sih dia kayaknya ada over weight di ini juga sih. Di Agri. Di Agri ya? LCP-nya ya? LCP-nya. Pokoknya Sukor ini ada saham. Di beberapa RD-nya ada saham Agri gitu. Antara LCP atau SSMS kalau gak salah ya. Oke oke oke. Set, set, set. Sumber mas. Ugin kita lanjut lagi ke peringkat selanjutnya mungkin Pak. Oke berarti keempat Manulife lagi. Manulife lagi. Gila ya. Berarti ya sahamnya emang mirip-mirip lah ya. Coba kita lihat ya. Kalau bener berarti. Ini ada tekim lagi tekim. Wah ini sama nih. Kerjanya bagus juga nih. Iya mirip ini. Kenapa? Ke atas ya. Ke atas ya. Ke atas ya. Iya memang sih ya. Sama sih kayak yang apa namanya. Kalau saham sih sama ya. Mirip banget. Iya. Kalau kita lihat kinerjanya kan disini year to date 6,6. Satu tahun 55%. 5 tahun 2021. Sejak inception-nya 113. Aumnya 1,4 triliun ya. Iya tapi ini geraknya yang paling ini sendiri ya. Maksudnya kan tadi ada yang NAV-nya aja di bawah seribu gitu kan. Manulife. Apa tadi namanya? Iya. SMC itu. SMC. Nah ini mungkin normal karena ini juga kali dibikinnya tahun 2007 kan. Udah lama raksa dananya. Oh bisa jadi sih. Udah belasan tahun juga. Aumnya udah 1,4 ya. 4 triliun ya. Udah hampir 1,5 triliun. Ya mungkin kadang-kadang ada reksadana kesayangan dan reksadana yang agak kurang disayang. Iya. Paham-paham. Iya paham lah kita. Paham lah. Kadang-kadang ada kayak gitu. Reksadana yang diutamakan sama ya reksadana kan yang dilupakan gitu ya. Sedikit. Sedikit belum makan. Oh kita punya ini ya. Oke disini nih menariknya dia kan return terus gitu kan. Tapi Aumnya tuh agak menurun gitu. Kayak hampir kebalikannya gitu. Di Vergen gitu ya. Wah keren sih berarti ya. Berarti tuh tapi mulai akhir Desember kayaknya mulai naik lagi ya Aumnya. Iya. Ya mungkin karena kinerjanya juga bagus kali ya. Iya orang juga ada banyak yang tertarik yang masuk ke sana. Iya. Wah motivasi. Isinya cuma apa aja? Isinya tadi sama Februari ini. Cuman bedanya paling di Bank Mandiri ya sama BRI. Sisanya tuh ada Bank Panin sama DMX Panin Live. DMX ada semua dia. Ada semua. DMX Panel F. Jadi ya kita bisa tau ya dari situ ya. Bahwa ya reksadana. Kalau misalnya di suatu aset meninjaman yang sama ya. Kemungkinan strateginya hampir sama gitu. Paling beda asetnya gak terlalu banyak lah ya kira-kira. Biasanya sih yang udah-udah kayak beda average harganya sih. Iya. Paling itu doang. Ini coba kita letak sadana selanjutnya. Oh ini BNP ya kelima. Nah kelima BNP. BNP Paribas. Solaris. Nah ini BNP Paribas juga bagus nih. Aumnya satu T ya. Iya. Aumnya satu T. Bentar Pak. Coba liatin dulu NAB-nya. Satu tahunnya 50%. Terus 10 tahunnya 48%. Kita lanjut ke NAB-nya. Oke. NAB-nya. Atas. Sorry NAB. Satu lagi. Nah. Ini juga sama ya. Aumnya naik tapi si unitnya turun ya. Eh iya ada anak lawan-nya turun ya. Iya. Anak lawan turun. Anak lawan turun. Orang pada perfect taking kali ya. Ditarikin semua. Tapi pas. Eh entar dulu. Turunnya sebenarnya udah gak lama sih. Dari 2015 kan. Oh soalnya ini tahunan ya. Sorry. Oh iya benar. Yang atas kan bulanan ya. Iya. Yang atas cuma April 2020. Janjan yang tadi juga kayak gini ya. Bentar-bentar. Iya yang tadi juga kayak gitu. Tadi. Coba deh. Bentar. Ini susah benar nih ke atasnya. Iya benar. Iya benar. Ini tahun bulanan. Iya. Kalau mau liat paling yang itu 2020 juga. Iya 2020 juga lah ya. Benar-benar. Which is dia naik tuh. Iya oke lah. Kita langsung ke bawahnya aja. Isinya apa aja untuk yang si BP Paribas. Kita intip. Adi, Antam, BRI, Chatter. Hampir sama ya. Inka, NKP, TESKIP. Yang beda paling Pohon dulu. Tapi ini BNP loh guys. Iya BNP. Maksudnya hampir sama kayak Shimano Life juga gitu. Iya. Tapi yang beda. Mirip-mirip. Mirip-mirip lah. Yang beda tuh paling di Pohon, Inko. Itu aja sih. Adi, Antam. Tadi juga ada ya Adi, Antam. Tins juga tuh Tins. Tins. Ini BSD ya sama Cetera kayak sepaket gitu. Iya kayak sepaket ya. Karena mungkin emang kalau misalnya property ya pilihnya ya mereka berdua sih. Yang kompilnya. Sama Pakuon paling. Iya sih. Itu kan yang paling stabil lah ya. Kalau kita. Iya. Padahal lu beli LPKR gitu kan. Iya. Rollercoaster banget kan ya. Iya. Yang itu udah nomor berapa? Kita di kelima ya. Kenapa? Kita mungkin ke nomor enam dan tujuhnya mungkin. Kita ke enam berarti Mandiri Global. Oh iya. Mandiri Global. Ini dolar ya? Iya dolar. Iya. Iya USD. USD. 124 juta USD. Belum ada lima tahun juga sih. Belum ada lima tahun ber tiga tahun. Kira-kira bagus sih. Isinya coba. Iya sih. Kita coba. Ya. Ya gitu lah. Wih. Dia investasi di saham luar negeri. Iya iya. USD kan? Iya iya. Oh iya boleh sih emang ya. Taiwan semiconductor manufacturing. Ini kalau gak salah ini deh. Foxconn. Iya gak sih? Kurang gak tau. Tau gue sih itu ya. Terus Mastercard. Uber. Mastercard. Apple. Dan C&E. Satu. Iya sih. Tensyen tuh. Tensyen emang ini deh. Banyak dilirik. Soalnya itu kan. Itu kan developernya PUBG. Iya Tensyen. Wih di beli naik. Samsung. Kita emang. Kita familiar gitu kan. Kalau dari nama-namanya ya. Iya. Microsoft. Microsoft. Samsung. Coba deh teman-teman Google deh. Taiwan semiconductor ini bener dari Foxconn gak sih? Coba deh. Perasaan tuh gitu deh. Taiwan semiconductor. Semiconductor. Apanya tuh? SMC ya? SMC. Oh TSMC. Bukan Foxconn. Eh bener Foxconn gak sih? Bukan ya berarti ya? Foxconn tuh apa ya? Itu dari US ya? Coba. Foxconn ya? Foxconn tuh ya? Beda kan kayaknya? Beda ya? Beda-beda. Foxconn ya Foxconn? Iya. Taiwan juga sih tapi. Taiwan juga emang. Oh beda. Beda-beda. Beda-beda. Beda perusahaan ternyata. Gue salah. Tapi emang Taiwan juga. Oke oke. Kita lanjut ke yang tadi. Menarik sih. Waduh. Kita kayaknya belum pernah ya beli SHAM yang luar negeri gitu. Tapi. Betul. Kita jadi gak begitu paham. Kalau misalnya beli SHAM luar negeri. Sempat ada apa yang investor bukan investor kami sempat ada yang mau bikin reksadana kayak gitu yang global. Cuma gak jadi. jadi pak. Nah ini dolar juga nih. Manual Life Syariah Asia Pasien dolar. Masih dolar sih. Ini juga dolar nih. Bagus-bagus sih dolar ya. Ternyata ya. Kinerjanya ya. 300 juta USD. Gede juga ya. Gede juga ya. Coba gue. SAAM-nya ya. Kita lihat. Apa aja. Oh ini juga SAAM. Ini gue kurang tahu. Jadi ID tau. LG Chem. LG Komiko. LG Naya. Samsung Electronics. Oh Samsung Electronics sama Samsung SDI itu beda ya. Beda. Beda. SDI itu kurang tahu. Korea. 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 Penyertannya. Jadi ID kan China. BHP. Oh gue kurang tahu yang BHP apa. Jadi ini dijual melalui penawaran umum dan diperdagangkan di bursa efek di wilayah Asia Pasifik. Menarik. Bisa diperdagangkan. Iya di wilayah Asia Pasifik. Oke. Menarik ya. Menarik. Menarik. Jadi dari tujuh reksadana yang udah kita review nih ada apa? Ada dua ya. Eh tiga ya kalau nggak salah yang dolar ya. Yang dolar tiga. Yang dolar itu disini kagak di ini. Kagak dikasih barometer kan. Nggak di retit. Nggak di retit. Oke. Kenapa nggak di retit tuh? Kalau misalnya barometernya. Ini barometernya nunjukin apa aja sih? Itu kayak ada perhitungan. Masukin AOM. Siap rasio. Terus sama kayak GCG kan. Good governance ya. Nah karena kan saham-saham USD kan mungkin nggak terlalu familiar juga gitu kan. Terus ya jadi kalau mau lihat GCG-nya agak susah juga gitu. Susah kali ya. Nah terus yang kalau misalnya kuning empat atau yang abu-abu tiga itu maksudnya gimana tuh? Kalau yang abu-abu gini sih biasanya itu AOM-nya tuh masih di bawah seratus miliar. Terus paling kalau dari pagi ini paling mungkin itu sebenarnya secara AOM juga sih. Oh yang ada ininya deng. Oh iya tuh. Barometer hijau di atas 500 biu. Barometer orang sudah nakluan 100-500 miliar. Barometer hitam itu di bawah seratus miliar. Oh jadi salah satunya itu ya patokannya. Memang itu. Jadi dia klasifikasiin. Mau di sort nggak tuh? Boleh juga tuh kalau di sort. Coba kita lihat. Coba ya. Kalau secara barometer. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini sebenarnya. Tidak boleh sama andalan. Shroders yang istimewa. Ini dia nih. Kenapa tuh? Reksadana legend. Legend lah ya. Sama panin maksimal lah ya. Oh ini ya udah tinggi ya NAV-nya ya. Tapi ini belum legend-legend banget sih. Soalnya si Shroders ada yang paling legend lah ya kan. Yang tahun 96 atau 97. Iya sih ada yang lebih lama ya. Sama panin lah. Kalau legend banget. Iya sama panin. Ini Dantam, BCA, BRI, CTRA, Jesat Marga, Maenior, Mapi, Sido, Tekim, Sama Info. Tekim ya lumayan favorit ya. Tekim lagi ya. Iya. Industri. Kami suka Tekim. KMNKP tuh kan ya. Aduh. Jadi nyesel gue dulu pernah punya tos jual. Oh yaudah lah. Bukan cekin. Yang pentingnya lu ngerasain lah. Ngerasain sih sebenernya. Jadi katas lagi. Apalagi itu. Katas lagi. Bentar. Ya kini harganya. Wah 600 persen. Inceptionnya tuh 2000. Oh ya 2004. Berarti udah berapa belas tahun tuh ya. Sekitar 16. 17 ya. Iya 16 sih. Karena dia Desember. 16 tahun dibagi 600. Iya rata-ratanya berarti berapa tuh. Sekitar. Berapa ya. 6 persen lah ya. 6 persen 5 persen kira-kira. Kayaknya sih. 10 tahunnya 59 persen. Berarti ya 6 persenan lah kira-kira. Dari 7 ribu ke seribu aja udah 7 kali lipat. Iya 7 kali lipat. Cuman sebenernya. Saat 3 tahun terakhirnya. Sama 5 tahun terakhirnya. Gak terlalu ini. Gak terlalu setiap lewa ya. Soalnya ini. Mungkin gue rasa. Saham yang dimilikinya kan. Udah. Ininya tuh. Saham di caps kan. Lagipula. Aumnya. 1,2 triliun ya. Mungkin agak susah ngerakinnya sih. Iya dan. Kayaknya sih. Dari beberapa RD yang kita lihat tadi. Emang 3 tahunnya tuh. Lebih rendah sih. Daripada tahun-tahun yang lain. Ya coba deh. 3 tahun dari sekarang kan 2018 kan. Iya. Itu kan tahun yang gak bagus juga sebenernya tahun itu. Antara 2013, 2017 akhir ya. Kalau 2017 itu kan. High best tuh. 2017. 2017 sih. Gue cuma inget tuh 2014 deh kayaknya yang membekas gitu. Membekas. Ya kita lihat yang lain dulu. Coba. Sroders. Eh tadi udah ya. Sroders-sroders pasti ya. Kado udah. Sukor tadi udah satu ya. Tapi yang syariah sih. Coba ya. Nah yang legend tuh Sroders yang dana prestasi kalau gak salah. Oh yang ini. Coba kita lihat. Tuh kan Rp. 37 ribu kan ya NAB ya. Nah ini tahun 97 ya. Ini tahun 97 nah ini legendnya si Sroders nih. Since inceptionnya returnnya 3.694%. Iya minimum pembelian awal Rp. 50 juta. Hah? Enggak. Bukan Wok. Hah? Iya ya? Itu? Mana? Minimal apa? Minimum pembelian awal. Oh iya. Rp. 50 juta ya. Lihat aja prospektus ya kalau enggak. Iya selalu udah enggak bisa. Enggak bisa apa? Mungkin sih. Iya lu seribu. Satu seribu. Enggak dapet kan. Mau dapet berapa unit? 37 ribu. Iya. Oh iya. Cuma dapet 3 unit. Cuma banget. Makanya dia 50 juta minimal. Gila. Udah empat setengah T. Iya. Ini legendnya inilah. Legendnya Reksadana lah. Selain dari Batavia Prosperindo. Kemudian Panen Asset Management. Ini salah satu yang religionnya. Mungkin itu aja kali ya. Yang untuk review Reksadana-nya. Sama sih. Hampir sama aja. Jadi untuk 7 Reksadana saham terbaik yang udah kita bahas tadi. Semoga kalian bisa membantu kalian telah memilih Reksadana saham. Dan kalian juga bisa ngeliat juga komposisi-komposisi sahamnya. Itu biar kalian juga apa? Biar dapet insight dari sana. Apakah Reksadana ini cukup sesuai dengan profil resiko kalian atau enggak. Meskipun Reksadana saham pasti itu resikonya tebinggi. Tapi kalian juga perlu liat. Dalamannya itu apa aja sih kira-kira. Ini sesuai enggak sih sama apa yang kita inginkan dalam 5-10 tahun ke depan. Karena Reksadana saham gak bisa kita pegang cuma 1-2 tahun aja. Di atas 3 tahun malah baru itu bisa perform Reksadana si saham tersebut. Bahkan kalau perlu. Horizontnya lebih panjang lagi. 5 tahun atau 10 tahun. Dan kinerja yang udah ada track record-nya gitu kan. Ya, track record-nya. Biar kelihatan kinerjanya. Terus sebenarnya perlu dilihat juga sih ini. Kan biasanya investor kan nanya tuh. Ini aman enggak sih? Itu kan bisa dicari ya. Ini kira-kira udah pernah suspend atau belum. Betul. Dan dana minimum investasi kalian juga perlu diperhatikan ya. Karena kalau sudah puluhan ribu NAB-nya. Kalian yang biasa invest ratus ribuan di Reksadana itu udah gak bisa lagi. Soalnya NAB udah terlalu tinggi. Yang paling yang masih bisa kalau investasi tuh paling NAB-nya masih 2 ribuan sih ya. Iya lah. Supaya gak disuruh 50 juta ya. Kalau tadi kan seroders dana prestasi kan udah NAB-nya udah 37 ribu ya. Itu ya wajar sih kalau dia mintanya 50 juta ya. Maksudnya itu Reksadana legendaris banget. Mungkin itu aja dulu dari Reket Kapitalis episode ke-13 mengenai 7 Reksadana saham perbaik. Semoga kalian dapat insight yang lebih baik dari kita mengenai Reksadana saham. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk kita di Reket Kapitalis. Jangan lupa email kita di Reket Kapitalis.gmail.com Disclaimer segala rekomendasi dan analisis saham maupun Reksadana oleh Reket Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanya lalu pilih pribadi. Permitasi bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Pak Farhan, Julia, dan Sigma pamit mundur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.